S.N.K. Bisa, S.N.K. Hebat, beruntur dan berkarakter kuat, berdaya saing dalam bekerja, tampil mandiri perlu cita. Bila kita generasi bangsa, potensi yang unggul merata, mengawasan tinggi, berbudi mulia, biar belajar, selalu berusaha. S.N.K. Bisa, Rahi prestasi, ukir masa depan, mengerjang japan, menyesal pengguna. S.N.K. Bisa, S.N.K. Hebat, beruntur dan berkarakter kuat, berdaya saing dalam bekerja, tampil mandiri perlu cita. Bila kita generasi bangsa, potensi yang unggul merata, mengawasan tinggi, berbudi mulia, biar belajar, selalu berusaha. S.N.K. Bisa, Rahi prestasi, ukir masa depan, mengerjang jaman, menyesal pengguna. Terima kasih. S.N.K. Bisa, Rahi prestasi, ukir masa depan, menyesal pengguna. S.M.K. Bisa! S.M.K. Dekat! S.M.K. Bisa! S.M.K. Hebat! S.M.K. Bisa! S.M.K. Bisa! S.M.K. Hebat! Beruntur dan berkarat terkuat Berdaya saing Dalam bekerja Rampil mandiri penuh cita Dan kita generasi bangsa Potensi yang punggung berat Berwawasan tinggi Berbudi mulia Giat belajar Selalu berusaha S.M.K. Bisa! 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 Raih prestasi, ukir masa depan Mengerjang japan menyesal pembangunan Siap sedia dan selalu bangga Dari SMK untuk Indonesia SMK bisa, SMK hebat Beruntu dan berkara terkuat Berdaya saing dalam bekerja Rampil mandiri penuh cita Namunlah kita gengar asli bangsa Provinsi yang penggul merata Berwawasan tinggi, berbudi mulia Giat belajar, selalu berusaha SMK bisa Raih prestasi, ukir masa depan Mengerjang jaman menyesal pembangunan Siap sedia dan selalu bangga Dari SMK untuk Indonesia Dari SMK untuk Indonesia Dari SMK untuk Indonesia SMK bisa, SMK hebat Yang terhormat Bapak Direktur Sekolah Menengah Kejuruan, Direkturat Jenderal Pendidikan Vokasi, Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Yang terhormat Bapak Koordinator Bidang Peserta Didik, Direkturat SMK Yang terhormat Bapak dan Ibu Wakil Koordinator Bidang Peserta Didik Direkturat SMK Yang terhormat Bapak dan Ibu Dari Dinas Pendidikan Provinsi Kepala SMK serta pendidik dan tenaga Kependidikan dari SMK di seluruh Indonesia Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan Izinkan saya menyapa Bapak dan Ibu semua Dengan mengucapkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pertama dan yang paling utama Marilah kita panjatkan, puji serta syukur kita Kadera Tuhan Yang Maha Esa Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang bersifat Rahman dan Rahim Pengasih tak pilih, kasih penyayang tak pandang sayang Yang dengan kasih dan sayangnya Pada pagi hari ini Kita masih diberikan nikmat sehat walafiat Untuk bisa berjumpa kembali Untuk bisa mengikuti kegiatan Sosialisasi Teknis Bantuan dan Program Bidang Peserta Didik Direkturat SMK Tahun 2021 Bapak, Ibu dan yang terhormat Meskipun kita bergabung melalui YouTube Live Bapak dan Ibu tetap bisa Berinteraksi dengan kami Tetap bisa mengajukan pertanyaan kepada kami Dengan cara Di tampilan YouTube Live Bapak Ibu Ada link Slido namanya Jadi posisinya di kiri bawah Itu bisa di klik Di deskripsi YouTube Bapak Ibu bisa Nanti Menuliskan Pertanyaan Jangan lupa Jangan lupa Candomkan nama Serta asal sekolah Lalu di posisi kanan atas Juga di kolom chat Bapak Ibu bisa mengisi Pertanyaan Nanti tim kami akan memilih Pertanyaan yang akan dijawab Baik Bapak dan Ibu yang terhormat Senang sekali bisa bertemu dengan Bapak Ibu Di hari Jumat Penuh semangat Di bulan Ramadan yang penuh berkah ini Pada 76 tahun yang lalu Tepat juga di bulan Ramadan Dan di hari Jumat Seperti hari ini Proklamasi kemerdekaan dikumandangkan Bangsa ini merayakan kemerdekaan Dan Kemenangannya Untuk itu Untuk merasakan euforia Semangat 76 tahun yang lalu Marilah Bapak Ibu Kita menyanyikan Lagu Indonesia Raya Satu Stansa Hadirin Disilahkan Berdiri Bapak Ibu Bapak Ibu Bapak Ibu Setelah kita dengarkan bersama dan nyanyikan bersama Lagu Kebangsaan Indonesia Raya Semoga senantiasa menjaga semangat nasionalisme kita Dan senantiasa mengingatkan semua bahwa Di dunia pendidikan ini Setiap program yang kita lakukan Setiap bantuan yang kita ajukan Serta setiap langkah kebaikan yang kita lakukan Insya Allah merupakan sebuah urun rembuk Bersama-sama untuk Melunasi janji-janji kemerdekaan Yang salah satu janji kemerdekaan adalah Mencerdaskan kehidupan bangsa Jadi jika kita melaksanakan Semua pekerjaan kita di dunia pendidikan ini Dengan penuh semangat Totalitas Dan penuh keikhlasan Insya Allah Akan menjadi amajariah bagi kita semua Baik Bapak dan Ibu yang terhormat Mungkin sudah tidak sabar Penasaran ingin tahu Apa saja program dan bantuan Di bidang peserta didik Direkturat SMK tahun 2021 Untuk itu Marilah Bapak Ibu Kita berkenalan dengan koordinator Bidang peserta didik Serta mendengarkan laporan kegiatan Yang akan beliau sampaikan Untuk itu Kepada yang terhormat Bapak Dr. Agus Salim SEMSI Dipersilahkan Bismillahirrahmanirrahim Yang terhormat Bapak Direktur Sekolah Menengah Kejuruan Bapak Dr. Insinyur Muhammad Baklun MM Yang terhormat Bapak Ibu Dari perwakilan Dari Dinas Pendidikan Di seluruh Indonesia Bapak Ibu Guru Maupun Tenaga Pendidikan Di Sekolah Menengah Kejuruan Di seluruh Indonesia Yang terhormat Teman-teman Dari Direkturat SMK Yang berbahagia Para Panitia Yang telah Melaksanakan Kegiatan Sosialisasi Teknis Bantuan dan Program Bidang Pesta Didik Direkturat SMK Tahun 2021 Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat pagi Dan salam sejahtera Bagi kita semua Umus swastiasu Nama bodaya Salam kebajikan Bapak Ibu Saya memperkenalkan diri Saya Agus Alin Dari Direkturat SMK Saya baru bergabung Di Bidang Peserta Didik Ini Kira-kira Dalam waktu Dua minggu ini Berkenankanlah Saya Akan menyampaikan Bahan-bahan Atau program-program Dan Bantuan Yang akan kami Sosialisasikan Yang Pengelolaannya Dilakukan oleh Bidang Peserta Didik Di Direkturat Sekolah Menengah Kejuruan Bapak Direktur Yang kami hormati Padahal Kegiatan Sosialisasi Ini Kami Akan Melakukan Sosialisasi Untuk Bantuan Pemerintah Di Direkturat SMK Yang melaksanakan Program UKS Kemudian Adanya Bantuan Pertukaran Dan praktek Kerja lapangan Siswa SMK Di Dalam Negeri Kemudian Sosialisasi Tentang Penguatan Budaya Kerja Industri Dan Sosialisasi Tentang Pengembangan Bakat Dan Minat Peserta Didik SMK Dapat Kami Sampaikan Juga Kepada Bapak Direktur Dan Bapak Ibu Para Hadirin Yang Melalui Live streaming Melalui Kanal YouTube Ini Bahwa Dalam Bantuan Pemerintah Untuk Melaksanakan Program UKS Itu Diberikan Kepada Seribu SMK Yang Nilainya Sebesar 15 juta Per SMK Kemudian Bantuan Pertukaran Dan praktek Kerja Lapangan Siswa SMK Dalam Negeri Itu Sebanyak 450 Peserta Didik Yang Bantuan Perpesertanya Sebanyak 6 juta Rupiah Per orang Itu Akan Berupa Uang Transport Kemudian Uang Untuk Akomodasi Uang Makan Serta Asuransi Kesehatan Kemudian Untuk Penguatan Budaya Kerja Industri Itu Kita Berikan Kepada 340 SMK Sebanyak 650 Orang Untuk Guru Dan Peserta Didik Dalam Bentuk Pelatihan Kemudian Pengembangan Bakat Dan Minat Peserta Didik Itu Sebanyak 510 SMK Untuk Peserta Didik Dan Guru Jadi Di bidang Peserta Didik Ini Baru Kami Sosialisasikan Empat Program Dan Bantuan Yang Baru Akan Kita Luncurkan Di Bulan Mulai Juni Sampai Akhir Tahun Kami Masih Ada Beberapa Lagi Yang Akan Kami Sosialisasikan Di Tahap Berikutnya Bapak Ibu Yang Akan Kami Laksanakan Laksanakan Pada Waktu Yang Akan Datang Untuk Itu Kami Mohon Kepada Bapak Direktur Untuk Memberikan Pengarahan Di Dalam Kegiatan Sosialisasi Ini Sekaligus Membuka Kegiatan Sosialisasi Ini Secara Resmi Demikian Yang Dapat Kami Laporkan Kepada Bapak Direktur Tentang Kegiatan Kita Di Pagi Ini Kami Ucapkan Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wassalamualaikum Wassalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Kasih Kepada Bapak Koordinator Bidang Peserta Didik Direkturat SMK Yang Telah Menyampaikan Laporan Kegiatannya Baik Bapak Ibu Semua Sudah Sama-sama Kita Dengarkan Bahwa Ada Empat Program Yang Akan Dijelaskan Pada Pagi Hari Ini Yaitu Program Bantuan UKS Dukungan Terhadap Program Praktik Kerja Lapangan Program Penguatan Budaya Kerja Serta Pengembangan Bakat Dan Minat Mungkin Bapak Dan Ibu Ada yang Penasaran Kira-kira Tujuan Dan Hasil Seperti Apa Yang Diharapkan Oleh Direkturat SMK Terhadap Program Tersebut Untuk Itu Marilah Sama-sama Kita Dengarkan Arahan Dan Sambutan Dari Bapak Direktur Sekolah Menengah Pak Doktor Insinyur Embakrun MM Dipersilahkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat Pagi Salam Sejahtera Buat Kita Semua Yang Saya Hormati Bapak Ibu Kepala Dinas Yang Saya Hormati Bapak Ibu Kepala Bidang Atau Yang Wakili Pak Doktor Agus Salib Koordinator Bidang Peserta Didik Beserta Timnya Serta Bapak Ibu Semuanya Kepala Sekolah Guru Atau Yang Lainnya Yang Mengikuti Kegiatan Sosialisasi Pada Pagi Hari Ini Pertama Kita Panjatkan Puji Syukur Gadot Allah Mudah-mudahan Kita Selalu Dalam Lindungannya Dan Dalam Keadaan Sehat Walafiat Sehingga Kita Bisa Melaksanakan Aktivitas Dengan Baik Serta Aktivitas Kita Menjadi Amal Pebaikan Bagi Kita Semua Bapak Dan Ibu Yang Saya Hormati Tadi Sudah Disampaikan Oleh Pak Agus Salim Beberapa Hal Mengenai Bantuan Yang Akan Diluncurkan Pada Tahun Ini Dari Bidang Peserta Didik Nah Untuk Itu Saya Langsung Saja Saya Bisa Share Screen Ini Mas Agus Bisa Ya Jadi Kita Bicara Tentang Bantuan Yang Berasal Dari Pemerintah Sebenarnya Dari Semua Aktivitas Yang Kita Lakukan Itu Kita Kita Menuju Kepada Pelaksanaan Link And Match Jadi Sekolah SMK Itu Akan Bisa Berjalan Dengan Baik Pasti Kalau Terjadi Link And Match Dengan Baik Baik Tadi Kaitannya Dengan UKS Kaitannya Dengan Apa Praktek Kerja Lapangan Dengan Budaya Kerja Itu Semua Selalu Berkaitan Dengan Kegiatan Link And Match Atau Kita Perluas Lagi Kerjasama Dengan Industri Sehingga Kalau Sekolah Itu Kerjasama Dengan Industri Yang Baik Insyaallah Aktivitas Sekolah Itu Bisa Berjalan Dengan Baik Dan Informasi Informasi Terbaru Itu Juga Akan Didapatkan Apabila Bapak Ibu Semua Yang Di Sekolah Ini Melaksanakan Kerjasama Dengan Dunia Usaha Maupun Dengan Dunia Industri Nah Ada Beberapa Hal Di Dalam Pelaksanaan Kerjasama Industri Tersebut Pertama Kita Bicara Tentang Kurikulum Pasti Kurikulum Akan Disusun Bersama Antara Sekolah Dengan Dunia Usaha Nah Kurikulum Yang Disusun Bersama Ini Nanti Kalau Kita Dengan Bantuan Yang Ada Saat Ini Berarti Ini Harus Memperhatikan Kira-kira Apa Yang Masuk Di Dalam Kurikulum Karena Kurikulum Itu Terdiri Dari Intra Kurikuler K Kurikuler Dan Ekstra Kurikuler Kita Bicara Kurikulum Ini Bicara Tentang Intra Kurikuler K Kurikuler Dan Ekstra Kurikuler Nah Bicara Tentang Intra Kurikuler Adalah Sesuai Dengan Mata Pelajaran Mata Pelajaran Yang Sudah Ada Sementara Kurikuler Adalah Penugasan Yang Mendorong Anak Tersebut Untuk Mencapai Tujuan Daripada Mata Pelajaran Mata Pelajaran Yang Ada Nah Ekstra Kurikuler Itu akan Memberikan Bekal Untuk Anak-anak Bisa Berkembang Sesuai Dengan Potensi Yang Dimiliki Di Luar Dari Mata Pelajaran Yang Ada Namun Demikian Ini Akan Mendukung Passion Atau Bakat Dari Anak-anak Tersebut Maka Disini Ada Bantuan Tentang Pengembangan Minat Dan Bakat Bagi Sesuai Nah Ini Penyesuaian Kurikulum Ini Juga Kita Kaitkan Dengan Pelaksanaan Link And Match Jadi Kalau Bapak Ibu Nanti Mengajukan Katakanlah Kaitannya Dengan Apa Pengembangan Minat Dan Bakat Sebenarnya Untuk Apa Mendukung Dalam Pelaksanaan Paket Kerjasama Atau Link And Match Ini Pasti Harus Di Orientasikan Kesana Karena Semua Muaranya Nanti Adanya Pelaksanaan Link And Match Kemudian Yang Kedua Pembelajaran Berbasis Project Real Project Ini Bisa Pengertian Dudi Dunia Usaha Dunia Industri Itu Adalah Arti Luas Bisa Jadi Proyeknya Memang Betul-betul Berasal Diri Industri Atau Proyeknya Berasal Dari Kalau Pertanian Dari Kelompok Tani Bahwa Mendapatkan Satu Kegiatan Yang Dilakukan Bersama-sama Dengan Kelompok Tani Kalau Pertanian Atau Dari Segi Kooperasi Kooperasi Desa Karena Kaitannya Dengan Pengembangan Administrasi Atau Agetansi Yang Ada Di Sekolahnya Maka Ini Juga Apa Pembelajaran Ini Bisa Berbasis Proyek Bersama-sama Dengan Industri Industri Disini Bisa Besar Bisa Industri Kecil Tetapi Memang Basisnya Adalah Basis Sesuai Dengan Prosedur Norma Perusahaan Secara Real Kemudian Juga Adanya Guru Yang Berasal Dari Industri Nanti Kalau Kita Akan Bicara Tentang Budaya Kerja Saya Yakin Budaya Kerja Industri Itu Pasti Ada Guru Tamu Yang Berasal Dari Industri Karena Orang Industri Yang Jauh Lebih Paham Tentang Seperti Apa Budaya Kerja Industri Itu Nah Begitu Juga Praktek Kerja Tadi Disebutkan Ada Bantuan Untuk Praktek Kerja Yang Minimal 6 Bulan Atau 1 Semester Silahkan Saja Nanti Untuk Mencari Apakah Tetap 6 Semester Di Permendikbud Kita 34 Itu Sebenarnya Sudah 6 Bulan 1 Semester Full Dalam Pelaksanaan Praktek Kerja Industri Atau Praktek Kerja Lapangan Ini Nah Manfaatkan Itu Bagi Bapak Ibu Pelaksanaan Praktek Kerja Industri Ini Harapan Kita Adalah Terjadi Pertukaran Dari Daerah Satu Ke Daerah Lain Atau Memungkinkan Dari Jawa Kemudian Dari Luar Jawa Ke Jawa Atau Dari Jawa Keluar Jawa Kalau Memang Itu Ada Yang Lebih Baik Pasti Tidak Cukup Bantuan Yang Ada Maka Maka Namanya Bantuan Pasti Harus Ada Pendamping Yang Harus Dilakukan Tapi Ada Peluang Untuk Melaksanakan Praktek Kerja Industri Harapan Kita Terjadi Pertukaran Sekaligus Bisa Saling Untuk Memberikan Pengertian Budaya Dan Lain-lain Antara Daerah Satu Dan Daerah Lainnya Nah Disinilah Sebenarnya Kita Bicara Praktek Kerja Industri Dan Pasti Disini Akan Tertera Unit-unit Kompetensi Apa Yang Diperoleh Selama Melaksanakan Praktek Kerja Industri Saya Amati Masih Banyak Sesua-sesua Yang Melaksanakan Praktek Kerja Industri Tapi Pas Saat Ditanya Kira-kira Apa Yang Yang Dicapai Setelah Anak Ini Melakukan Praktek Kerja Industri Hanya Ngikut Saja Apa Yang Ada Di Industri Itu Tapi Sejak Awal Tidak Ditulis Apa Yang Ingin Bicara Tentang Praktek Kerja Industri Atau Praktek Kerja Lapangan Ini Sebelum Anak Itu Berangkat Untuk Melaksanakan Praktek Sudah Terjadi Kerjasama Dulu Antara Sekolah Dengan Calon Tempat Praktek Anak Sekaligus Unit-unit Kompetensi Apa Yang Akan Dicapai Selama Praktek Kerja Industri Yang Selama Satu Semester Atau 6 Bulan Ini Jadi Sejauh Sudah Tertera Apakah Dari Akhir Kerja Praktek Itu Semuanya Bisa Diberi Sesuah Berarti Itu Sebagai Salah Satu Evaluasi Evaluasi Dari Akhir Kegiatan Praktek Kira-kira Ini Adalah Masuk Kriteria Pelaksanaan Praktek Bisa Berjalan Dengan Baik Kalau Ternyata Industrinya Tidak Bisa Memberikan Banyak Dari Apa Unit-unit Kompetensi Yang Sudah Disepakati Bersama Berarti Ada Sesuatu Yang Perlu Dilihat Ulang Lagi Proses Kerjasamanya Karena Tidak Bisa Dilaksanakan Dengan Baik Namun Demikian Unit-unit Kompetensi Itu Sudah Disepakati Bersama Sebelum Pelaksanaan Praktek Kerja Industri Kemudian Adanya Sertifikasi Kompetensi Saya Kira Ini Lanjut Tanya Kemudian Guru Magang Di Industri Ini Juga Lanjut Tanya Tetapi Bahwa Kegiatan Link and Math Yang Bisa Dilakukan Ini Adanya Guru-guru Yang Magang Nanti Ada Di Tempat Lain Laksanaan Ini Tetapi Bahwa Program Yang Kita Kembangkan Bantuan Dari Pemerintah Itu Akan Selalu Mengacu Kepada Prinsip Atau Aspek Yang Ada Di Link and Match Ini Kemudian Adanya Seterapan Dan Kemampuan Untuk Melaksanakan Penyerapan Terhadap Lulusan Kita Bicara SMK Terakhir Dari Proses Itu Adalah Serapan Terhadap Lulusan Akhir Dari Link and Match Akhir Dari Kerjasama Kita Bicara Tentang Bagaimana Lulusan Lulusan Kita Bisa Diserap Di Industri Namun Demikian Kita Juga Mempersiapkan Bagaimana Anak-anak Kita Tidak Berorientasi Tidak Seluruhnya Berorientasi Untuk Bekerja Di Industri Tetapi Bagaimana Anak-anak Kita Bisa Menciptakan Atau Bersama-sama Untuk Membentuk Memulai Untuk Berwirausaha Memulai Untuk Berwirausaha Ini Kalau Bisa Terjadi Menurut Saya SMK Ini Betul-betul Menjadi Harapan Bagi Bangsa Untuk Mencoba Menyelesaikan Permasalahan Tentang Ketenaga Kerjaan Sehingga Kami sangat Mendorong Bahwa Anak-anak Kita Alumni Kita Itu Bisa Setelah Lulus Bisa Memulai Untuk Berusaha Tidak Besar Tapi Memulai Untuk Usaha Nah Itu Juga Merupakan Proses Serapan Namun Demikian Kadang-kadang Ini Secara Data Oleh Badar Statistik Mungkin Tidak Masuk Karena Anak-anak Kita Usahanya Mungkin Masih Kecil Sehingga Tidak Masuk Hitungan Sehingga Anak-anak Itu Bisa Dianggap Pengangguran Padahal Kelihatan Nganggur Saat Ini Kalau Kita Bicara Tentang E-commerce Dan lain-lain Atau Bisnis Online Orang Kelihatannya Tidak Ada Pekerjaan Tapi Penghasilannya Bisa Melebihi Dari Orang Yang Bekerja Di Industri Harapan Kami Ini Bisa Kita Dorong Anak-anak Kita Untuk Bisa Berkembang Sesuai Dengan Kompetensi Yang Telah Dikembangkan Selama Anak-anak Di Sekolah Maka Pengembangan Budaya Kerja Itu Memberikan Wawasan Yang Lebih Luas Lagi Kita Bicara Tentang Soft Skill Nantinya Bahwa Anak-anak Tidak Terpaku Terhadap Satu Atau Dua Keahlian Yang Sudah Dibiliki Tetapi Anak Adalah Mudah Beradaptasi Dengan Lingkungan Yang Ada Bapak Dan Ibu Yang Saya Hormati Ini Konsep Secara Umum Tentang Profil Pelajar Pancasila Kita Bicara Budaya Kerja Nanti Adalah Disini Proses Budaya Kerja Yang Ada Disini Nah Disinilah Sebenarnya Nanti Ada Beberapa Tema Dari Lima Dari Enam Dimensi Profil Pelajar Pancasila Yang Yang Pertama Adalah Beriman Dan Bertakwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa Kotong Royong Mandiri Dan Lain-lain Maka Nanti Sekolah Menentukan Beberapa Tema Yang Ada Nomor Satu Sampai Nomor Tujuh Ini Nanti Adalah Sesuai Dengan SD SMP Maupun SMA Yang SMK Selain Yang Tujuh Itu Bisa Menambahkan Tema Yang Delapan Dan Nomor Sembilan Kebekerjaan Dan Budaya Kerja Industri Jadi Nanti Yang Ada Di Penguatan Budaya Kerja Itu Nanti Kita Sesuaikan Dengan Profil Pelajar Pancasila Profil Pelajar Pancasila Ini Semua Masih Dalam Usulan Usulan Maka Ini Belum Saya Secara Umum Belum Belum Dikasihkan Tetapi Bahwa Kita Bicara Tentang Profil Pelajar Pancasila Yang Di Dalamnya Adalah Mengandung Tentang Soft Skill Untuk SMK Selain Tentang Gaya Hidup Berkelanjutan Kealifan Lokal Bidika Tunggal Ika Bangunlah Jiwa Dan Raganya Suara Demokrasi Berekayasa Dan Berteknologi Untuk Membangun NKRI Ini Kita Sudah Ada Produk Kreatif Dan Kewirausahaan Nantinya Kemudian Ada Kewirausahaan Kita Ada Mata Pelajaran Itu Juga Selain Itu Kita Ada Bicara Tentang Kebekerjaan Dan Budaya Kerja Industri Nah Ini Budaya Kerja Industri Ini Termasuk Di Dalamnya Nanti Budaya Budaya Kerja Yang Sudah Kita Persiapkan Nanti Akan Secara Detail Kira-kira Apa Yang Harus Kita Laksanakan Secara Bersama-sama Ini Kita Bicara Tentang Profil Pelajar Pancasila Sehingga Budaya Kerja Yang Kita Kembangkan Itu Merupakan Bagian Daripada Profil Pelajar Pancasila Sehingga Kita Kuatkan Yang Ada Di Dalamnya Nanti Untuk Mencapai Profil Pelajar Pancasila Itu Yang Ada Seperti Apa Nah Tidak Setiap Tahun Memang Harus Sembilan Tema Yang Harus Ada Basisnya Tema Tahun Ini Ada Sembilan Tahun Besok Bisa Jadi Bertambah Temanya Tapi Nomor Delapan Dan Nomor Sembilan Untuk SMK Itu Adalah Menjadi Kewajiban Jadi Kalau Akan Kami Usulkan Ini Menjadi Kewajiban Tema Kebekerjaan Dan Tema Budaya Kerja Industri Yang Satu Sampai Tujuh Itu Merupakan Pilihan Jadi Dalam Satu Tahun Nanti Apakah Empat Atau Tiga Sampai Empat Tema Dalam Satu Tahun Itu Yang Bisa Dikembangkan Oleh Sekolah Tetapi Selapan Dan Sembilan Itu Menjadi Kewajiban Untuk Tahun Pertama Nah Untuk Tahun Berikutnya Itu Mungkin Apa Tema Tema Yang Lain Yang Tahun Nanti Akan Mendapatkan Sembilan Tema Yang Ada Ini Tapi Tahun Pertama Itu Nomor Lapan Dan Sembilan Itu Menjadi Satu Kewajiban Ditambah Dengan Tema Tema Yang Lain Dan Lebih Spesifik Ini Nantinya Dari Tema Tema Yang Ada Itu Kegiatannya Bisa Disesuaikan Dengan Kondisi Sekolah Masing Jadi Tidak Ada Satu Keharusan Harus Sama Sekolah Satu Dan Kira-kira Kegiatannya Seperti Apa Untuk Yang Nomor Satu Sampai Nomor Tujuh Begitu Juga Lapan Sembilan Nanti Kegiatannya Sekolah Satu Dan Sekolah Lanya Mungkin Berbeda Perbedaannya Dimana Bisa Jadi Sekolah Yang Basisnya Kelautan Kemaritiman Itu Mungkin Agak Fokus Di Ketarunaannya Tapi Yang Di Bidang Teknologi Informasi Mungkin Nanti Di Lainya Ketarunaan Tapi Hanya Bagian Kecil Tapi Yang Besar Adalah Di Bidang Lainya Tentang Budaya Kerja Industrinya Jadi Tidak Sama Tetapi Nanti Sekolah Bisa Memilih Kegiatan Kegiatan Itu Sesuai Dengan Karakteristik Dari Program Keahlian Yang Ada Itu Yang Harapan Kami Seperti Itu Sehingga Akhir Dari Itu Kita Tidak Harus Seragam Tetapi Bahwa Tujuan Kita Adalah Untuk Program Kalian Yang Ada Begitu Juga Untuk UKS Kalau UKS Kita Bicara Tentang Budaya Hidup Sehat Anak-anak Kita Ini Terus Terang Saja Dari Segi Kesehatan Ya Agak Agak Apa Ya Keliatannya Sehat Gitu Tapi Pada Saat Akan Memasuki Lapangan Pekerjaan Yang Memerlukan Kesehatan Yang Sangat Ketat Ini Ternyata Anak-anak Kita Banyak Yang Tidak Lolos Dua Tahun Yang Lalu Itu Yang Kejadian Secara Real Dua Tahun Yang Lalu Itu Dengan PLN Bahwa Berdasarkan Asil Uji Kompetensi Yang Dilakukan Oleh LPJK Ada 145 Anak-anak Kita Secara Kompetensi Itu Berkompeten Tetapi Pada Saat Memasuki Requitmen Pegawai Karyawan Bahwa Dari 145 Setelah Tes Kesehatan Ini Hanya Kalau Tidak 43 Yang Lolos Yang Lain Tidak Ternyata Penyebab Utamanya Ada Yang Sudah Kolesterol Ada Yang Farises Ada Yang Karena Merokok Dan Lain-lain Ini Menjadi Perhatian Kita Semua Sayang Dari Segi Kompetensi Itu Sudah Memenuhi Syarat Tetapi Dari Segi Kesehatan Ternyata Masih Kurang Maka Pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah Kami Berharap Ini Sebagai Pengetahuan Kalau perlu Adalah Sampai Dipraktekan Di Sekolah Itu Sampai Dipraktekan Bagaimana Membuat Agar Supaya Jualan Jualan Yang Ada Di Sekolah Makanan Makanan Yang Ada Di Sekolah Itu Juga Diminimkan Dari Makanan Makanan Yang Menyebabkan Kolesterol Tinggi Yang Menyebabkan Tekanan Darah Tinggi Yang Menyebabkan Farisaj Dan Lain-lain Ini Menjadi Perhatian Kita Semua Agar Supaya Anak Anak Kita Setelah Kopetan Itu Juga Secara Kesehatan Bisa Diterima Oleh Lapangan Pekerjaan Ya Lapangan Pekerjaan Saya Kira Ini Sedikit Yang Kami Sampaikan Selamat Untuk Mengikuti Sosialisasi Kemudian Proses Pendaftaran Dan Lain-lain Mungkin Nanti Akan Dijelaskan Lebih Lanjut Oleh Teman-teman Dari Beserta Dibit Saya Kira Itu Marilah Kita Awali Kita Buka Kegiatan Kita Pada Pagi Hari Ini Bagi Yang Beragama Islam Dengan Membaca Bacaan Bismillah Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Kasih Pak Direktur Atas arahan Dan sambutan Yang diberikan Terima Kasih Sudah Membuka Dengan Resmi Kegiatan Ini Dan Bapak Ibu Semua Tadi Sudah Kita Dengarkan Bahwa Setiap Program Dan Bantuan Yang Diajukan Semuanya Harus Mengacu Kepada Link And Match Serta Tadi Pak Direktur Sudah Menyampaikan Bahwa Tujuan Akhir Dari Pendidikan Kita Adalah Untuk Menciptakan Peserta Didik SMK Yang Sesuai Dengan Profil Pelajar Pancasila Dan Tadi Sudah Jelaskan Bagaimana SMK Memiliki Sembilan Tema Program Penguatan Profil Pelajar Pancasila Jadi Bapak Ibu Diingatkan Tadi Pak Direktur Bahwa Ketika Nanti Lulusan SMK Itu Harus Sehat Karena Ketika Mereka Sudah Lolos Kompetensi Baik Soft Skill Jangan Sampai Gagal Di Tahap Akhir Memasuki Dunia Kerja Karena Tidak Lolos Tes Kesehatan Jadi Bapak Dan Ibu Semua Mungkin Banyak Yang Tertarik Dengan Paparan Pak Direktur Tadi Banyak Yang Bertanya Bagaimana Untuk Menunduh Paparan Pak Direktur Tadi Nanti Kami Di Akhir Sesi Akan Memberikan Link Untuk Mengunduh Materi Paparan Dari Pak Direktur Jadi Bapak Dan Ibu Harus Mengikuti Kegiatan Ini Sampai Dengan Akhir Sesi Karena Bisa Mengunduh Nanti Di Akhir Sesi Baik Bapak Dan Ibu Semua Meskipun Menyiasikan Secara Streaming Lalu Youtube Live Bapak Dan Ibu Tetap Bisa Berinteraksi Dengan Kami Tetap Bisa Mengajukan Pertanyaan Kami Dengan Cara Mengklik Link Slido Yang Ada Di Deskripsi Youtube Di Sebelah Kiri Bawah Kalau Di Tampilan Youtube Bapak Ibu Atau Di Sebelah Kanan Atas Di Kolom Chat Di Paling Atas Di PIN Itu Bisa Bapak Klik Link Slidonya Untuk Mengisi Pertanyaan Jangan Lupa Cantumkan Nama Serta Asal SMK Baik Bapak Ibu Semua Mungkin Sudah Banyak Yang Penasaran Kira-kira Bagaimana Pengajuan Bantuan Ini Apa Kriteria Bantuannya Mari Sama-sama Kita Masuk Kepada Sesi Pemaparan Dari Masing-masing Penanggung Jawab Yang Pertama Kita Akan Memaparkan Tentang Program Bantuan Sekolah Yang Melaksanakan UKS Dan Ini Akan Disampaikan Oleh Penanggung Jawab Untuk Itu Kepada Yang Terhormat Ibu Rita Sugiyani SST PAR Kami Persilahkan Monggo Mbak Rita Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Yang Terhormat Perwakilan Dinas Pendidikan Provinsi Dan Kepala SMK Seluruh Indonesia Ijinkan Saya Untuk Memaparkan Materi Tentang Bantuan Pelaksanaan UKS Pada SMK Silakan Pak Rahmat Atau Mas Malam Oke Baik Langsung Saja Ke Paparan Bantuan Pemerintah Sekolah Menengah Kejuruan Yang Melaksanakan Program UKS Tahun 2021 Ini Dasar Hukum Pelaksanaan Bantuan UKS Tujuan Program Pelaksanaan UKS Ini Yang Pertama Meningkatkan Pelaksanaan UKS Di SMK Mendukung SMK Dalam Merencanakan Dan Menerapkan Trias UKS Dan Meningkatkan Perilaku Hidup Bersih Dan Sehat Seperti Yang Tadi Disampaikan Oleh Pak Direktur Oke Lanjut Oke Trias UKS Plus Ini Berdasarkan Raker Pada Agustus Tahun 2020 Ini Trias UKS Jadi Trias UKS Plus Yakni Pendidikan Kesehatan Pelayanan Kesehatan Pembinaan Lingkungan Sekolah Sehat Kemudian Manajemen Sasaran Dari Pelaksanaan UKS Ini Adalah 1000 SMK Dengan Nilai 15 Juta Rupiah Per sekolah Dan Ini Yang Tadi Sudah Bapak Ibu Tanyakan Melalui Link Slido Banyak Sekali Yang Menanyakan Persyaratan Penerimaan Bantuan Apa Saja Mohon Dilihat Ini Yang Pertama Terdaftar Di Data Pokok Pendidikan Atau Dapodik Kedua Adalah Akreditasi Sekolah Minimal C Tidak Memiliki Tunggakan Laporan Bantuan Direkturat SMK Tahun Sebelumnya Mengajukan Usulan Melalui Aplikasi Takola SMK SMK Sudah Memiliki Program Pengembangan UKS Ini Maksudnya Yang Sudah Memiliki UKS Yang Terakhir Diprioritaskan Bagi SMK Yang Telah Mengikuti Program Sosialisasi UKS Tahun 2020 Serta Telah Mengumpulkan Program Tindak Lanjutnya Ini Strategi Pelaksanaan Kita Berada Di Pra Pelaksanaan Saat Ini Kemudian Setelah Itu Kita Seleksi Yang Pastinya Kita Melalui Pendaftaran Yang Dibuka Di Takola Kemudian Kita Melakukan Seleksi Sesuai Persyaratan Tadi Kemudian Kita Undang Bindingan Teknis Selanjutnya Adalah Pelaksanaan Dan Terakhir Kelaporan Berikut Adalah Jadwal Pelaksanaan Program UKS SMK Tahun 2021 Seperti Yang Saya Terangkan Tadi Dari Mulai Persiapan Sosialisasi Kita Berada Di Posisi Sosialisasi Kemudian Penerimaan Usulan Melalui Aplikasi Takola Kemudian Kita Melakukan Seleksi Lalu Penetapan Calon Penerima Bantuan Tersebut Kita Undang Untuk Bimbingan Teknis Kemudian Kita Salurkan Bantuan Satu Kali Kemudian Yang terakhir Adalah Membuat Laporan Akhir Dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Untuk Sebagai Informasi Waktu Yang ada Tertera Di Layar Berubah Berubah Maksudnya Sebagai Referensi Sebagai Jatuh Terima Kasih Sekian Paparan Dari Saya Kurang Dan Lebihnya Mohon Maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Kasih Kepada Ibu Rita Yang sudah Memberikan Paparan Tentang Program Bantuan Usaha Kesehatan Sekolah Jadi Bapak Ibu Tadi Seketakkan Ada Seribu SMK Yang akan Mendapatkan Bantuan Tersebut Jadi Secara Probabilitas Sangat Besar Jadi Jangan Sampai SMK Bapak Ibu Tidak Mendaftar Jadi Jangan lupa Dipenuhi frotanya Dan Dikuti Kriteria Yang sudah Disebutkan Ibu Kalau Kalau kurang jelas masih bisa bertanya di slido, seperti tadi saya jelaskan, di kiri bawah ada link slido, silahkan diklik dan Bapak-Ibu bisa mengajukan pertanyaan. Jangan lupa sebutkan nama dan asal SMK. Baik, terima kasih Bu Rita. Selanjutnya kita lanjut ke program yang kedua, yaitu program dukungan untuk praktik kerja lapangan, yang akan disampaikan oleh penanggung jawabnya. Kepada yang terhormat, Bapak Dr. Noris Rahmatullah, STMT, disilahkan. Baik, terima kasih Mas Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak-Ibu semua yang telah hadir dalam sosialisasi program bidang pasiradidik di rekturat SMK. Jadi akan saya menjelaskan tentang program dukungan terhadap praktik kerja lapangan bagi pasiradidik SMK. Program praktik kerja lapangan ini mengacu kepada Raturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 50 Tahun 2020 tentang praktik kerja lapangan. Hasil diharapkan dari kejahatan praktik kerja lapangan ini adalah, yang pertama, terjalinnya kerjasama antara SMK dan dunia kerja. Jadi, terminologi dunia kerja yang dimaksud di sini adalah dunia usaha, dunia industri, dan lembaga lainnya. Jadi kalau kita dulu mengenal istilahnya dunia usaha dan dunia industri, sekarang diartik yang lebih umum lagi. Ada dunia kerja, yang dimana dunia usaha dan dunia industri termasuk di dalamnya dunia kerja. Yang kedua, karakter dan budaya kerja industri pada peserta didik semakin berkembang. Karena dengan aktualisasi langsung di dunia kerja, siswa dapat mengembangkan karakternya dan budaya kerjanya. Yang ketiga, meningkatkan kompetensi peserta didik sesuai dengan kurikulum dan kebutuhan dunia kerja. Kata kunci dari PKL adalah adanya kerjasama dengan dunia kerja. Dimana salah satu poin kerjasamanya selain sinkron di kurikulum, itu adalah praktik kerja lapangan. Artinya adalah, apa yang sudah dipelajari oleh peserta didik di sekolah, dan apa yang belum dipelajari di sekolah, diharapkan nanti bisa dipelajari atau dipraktikan di dunia kerja. Sehingga kompetensi yang dibutuhkan untuk terjun ke dunia kerja menjadi lengkap. Yang keempat, dari hasil diharapkan dari kegiatan PKL ini adalah meningkatnya wasa praktik tentang dunia kerja. Yang kelima, terjadinya sinkronisasi kompetensi antara sekolah dengan industri. Karena kurikulum SMK arat kaitannya dengan dunia kerja. Artinya seperti, fokus utama dari peserta didik adalah memenuhi tantangan dan kebutuhan dari dunia kerja. Sehingga kompetensi-kompetensi apa saja yang dibutuhkan oleh dunia kerja dari peserta didik, itu diharapkan mampu dipenuhi dengan adanya pembelajaran di sekolah maupun dengan praktik kerja lapangan yang ada di dunia. Yang keenam, terbentuknya sikap mandiri peserta didik untuk bekerja dan atau beriwara usaha. Sasaran peserta program penerima dukungan program PKL ini adalah sekitar 450 orang peserta didik yang terdiri dari kelas 11 dan 12 serta kelas 13, di mana program ini diharapkan PKL peserta didik ini dilaksanakan selama 6 bulan atau 1 semester. Alur pelaksanaan PKL oleh SMK Tahapan-tahapan yang harus dilalui oleh sekolah dalam rangka mempersiapkan program PKL yang pertama adalah persiapan. Sekolah harus melakukan pemertahan persa didik, baik dari jumlah kompetensi yang dibutuhkan serta kompetensi keahliannya. Kita tidak ingin mengharapkan peserta didik SMK pelaksanaan PKL tidak sesuai dengan kompetensi keahlian yang ada di sekolahnya. Yang kedua, kerjasama dengan dunia kerja. Yang ketiga, sinkronisasi kurikulum. Kerjasama dan kerja menjadi poin penting dalam persiapan selatan PKL oleh SMK. Dalam poin, salah satu poin kerjasama yang diharapkan adanya sinkronisasi kurikulum, sehingga nanti bisa dilihat ada gap yang muncul dari pemenuhan kompetensi dari peserta didik. Setelah sinkronisasi kurikulum, sekolah bersama-sama dengan industri atau dunia kerja itu melakukan penyusunan jurnal PKL. Kemudian jurnal PKL ini menjadi acuan kompetensi-kompetensi apa saja yang harus dipenuhi dan yang harus dihajarkan di dunia kerja. Setelah penyusunan selesai, sekolah harus mendapatkan surat penerimaan PKL dari dunia kerja. Dan yang terakhir dari persiapan adalah pembekalan PKL yang dapat dilakukan oleh sekolah ataupun oleh industri, baik dilaksanakan pembekalannya di sekolah ataupun di dunia kerja. Pelaksanaan PKL terdiri dari tiga tahapan. Yang pertama, pengantaran peserta didik oleh pihak sekolah ke dunia kerja. Lalu pengawasan PKL oleh guru pembimbing dari sekolah. Yang terakhir, penjemputan peserta didik oleh pihak sekolah. Yang terakhir, ada evaluasi. Evaluasi menjadi salah satu poin penting dalam rangka untuk melakukan perbaikan-perbaikan dalam program PKL. Dalam evaluasi terjadi review pelaksanaan PKL, analisis pembelajaran di dunia kerja, serta evaluasi dapat dilakukan melalui melihat dokumen laporan yang telah dibuat oleh peserta didik. Komponen-komponen yang dapat dibiayai oleh program dukungan PKL ini adalah yang pertama, transportasi. Baik transportasi dalam lingkup satu kota kabupaten atau antar kota kabupaten. Yang kedua, akomodasi. Yang ketiga, konsumsi. Yang keempat, adalah kesehatan dan termasuk swab test. Apa persyaratan peserta penerima dukungan program PKL? Yang pertama, sekolah melampirkan daftar peserta didik calon peserta program PKL tahun 2021. Yang kedua, sekolah harus melampirkan surat penerimaan PKL dari dunia kerja dengan daftar peserta didik yang telah disetujui oleh dunia kerja. Yang ketiga, adanya perjanjian kerjasama antar SMK dan dunia kerja yang salah satu poin dari kerjasamanya adalah pelaksanaan PKL dunia kerja dan perjanjian kerja ini harus masih berlaku. Yang keempat, melampirkan format jurnal PKL peserta didik. Yang kelima, melampirkan rencana anggaran dan biaya program dari PKL. Seluruh persyaratan ini akan dikirimkan usulannya melalui email pesadik SMK dengan subjek email usulan persadik PKL 2021. Periode pendaftaran program ini dimulai pada tanggal 17 Mei sampai 31 Agustus 2021. Segala informasi tentang program PKL bagi persadik ini akan kami unggah di website Direkturat SMK. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada MC. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Noris Rahmatullah yang telah menjelaskan tentang program dukungan praktik kerja lapangan. Baik kepada Ibu semua, selanjutnya yang ketiga, kita akan mendengarkan paparan tentang program penguatan budaya kerja industri yang akan disampaikan oleh penanggung jawabnya yaitu pada yang terhormat, Bapak Adrianus Patiung, S.K.M.M. dipersilahkan. Ya, terima kasih Mas Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om swastiastu. Namo budaya. Salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Ibu Tinas Pendidikan Provinsi. Yang terhormat Bapak Ibu Kepala Sekolah SMK di seluruh Indonesia. Bapak Ibu Guru dan Kawan SMK di seluruh Indonesia. Ijinkan saya untuk boleh memberikan penjelasan teknis terkait program pengembangan budaya kerja industri tahun 2021. Budaya kerja adalah kebiasaan yang dilakukan berulang-ulang oleh pegawai atau pekerja dalam suatu organisasi. Penguatan budaya kerja peserta didik tidak lepas dari penanaman pendidikan karakter. Proses pembiasaan dan aturan yang berlaku di dunia kerja dilakukan sejak peserta didik masuk ke dalam lingkungan sekolah dan dilakukan secara berkelanjutan. Peserta didik tidak hanya dibiasakan untuk melakukan olah pikir tetapi juga olah hati dan juga olah rasa dan terutama juga dengan olahraga. Dalam proses penguatan budaya kerja dikembangkan melalui sinergi tiga pusat pendidikan yang pertama adalah sekolah, yang kedua keluarga dan juga komunitas dalam hal ini masyarakat. Yang menjadi pertanyaan kita ke depan terkait dengan budaya kerja itu seperti apa? Menurut Polisi Brip Psikologi UI tahun 2021 ada empat tantangan budaya kerja yang harus dihadapi oleh siswa SMK ke depan. Yang pertama, perubahan tuntutan. Jadi 65 persen angkatan kerja tidak memahami perubahan tuntutan di dunia kerja. Yang kedua, terkait dengan karakteristik fisikoso-sosial di mana faktor sosial dalam hari ini pertemanan atau keluarga kemudian ada demografi, usia dan gender itu sangat mempengaruhi keinginan angkatan kerja untuk boleh meningkatkan kompetensinya. Kemudian yang ketiga, supporting dari keluarga. Ternyata 60 persen angkatan kerja tidak melihat bahwa contoh atau dukungan dari orang tua itu sangat penting untuk mengembangkan diri. Dan yang terakhir, terkait dengan praktik baik bahwa belum banyak praktik baik yang menjadi rujukan bagi angkatan kerja ketika mereka melihat keluarga memberikan praktik baik ataupun guru ataupun panutan mereka di dalam kehidupan mereka. Lalu, untuk menghasilkan peserta didik yang kompeten, berkarakter, dan memiliki budaya kerja industri, Direkturat SMK melalui bidang peserta didik mengundang guru dan peserta didik seluruh Indonesia untuk mengikuti program pengembangan budaya kerja industri. Dan ini adalah landasan program dari kegiatan pengembangan budaya kerja industri. Slide berikutnya, Mas. Jadi, ada output, outcome, dan desired impact itu terkait dengan output itu bahwa diharapkan adanya peningkatan pemahaman peserta didik SMK terhadap komponen materi budaya kerja industri, profil pelajar Pancasila, dan soft skill industri melalui hasil free dan post test sebesar 20% dari komponen. Kemudian, untuk guru, guru mampu membuat rencana aksi untuk program peningkatan budaya kerja industri di sekolah dengan melibatkan tim khusus. Sedangkan untuk outcome-nya, peserta didik memperoleh pemahaman dan kemampuan menerapkan budaya kerja dari dunia kerja. Kemudian, untuk guru, sekolah dapat menerapkan budaya kerja dalam proses pembelajaran dan praktek sesuai dengan kompetensi keahlian dan diselaraskan dengan kebutuhan dunia kerja. Dan dampak akhir yang akan dihasilkan dari kegiatan ini yaitu bahwa terserapnya tenaga kerja ke dunia kerja atau peserta didik mampu menciptakan peluang baru melalui wira usaha maupun peserta didik melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi. Dan untuk guru dan sekolah mampu menempah talenta berkualitas SMK sesuai dengan perkembangan dunia kerja. Dampak ini dapat diukur dengan waktu yang agak lama dan juga aktivitas yang terus-menerus. Dan sasaran program terkait dengan budaya kerja yaitu 680 perserta yang terdiri dari 340 SMK dari 34 provinsi. Jadi masing-masing sekolah nantinya, masing-masing SMK akan diwakilkan oleh satu guru dan juga oleh satu peserta didik. Lanjut. Alur materi pelatihan budaya kerja itu terbagi atas tiga. Yang pertama adalah peta diri, bekali diri, dan rencana aksi. Terkait dengan peta diri, peserta didik mampu membuat peta jalan perjalanan kehidupan dan karir pribadi untuk masa depan diri dan juga Indonesia yang lebih baik. Ada tiga komponen yang akan menjadi materi. Yang pertama, mengenal dunia kerja. Siswa dan juga guru diberikan pemahaman tentang perlunya keterampilan memperkuat kemampuan manajemen diri untuk masa depan. Kemudian untuk mengenal diri, peserta didik mampu memahami cara mengenal diri dan regulasi diri. Kemudian terkait dengan peta diri, peserta didik mampu membuat peta jalan perjalanan kehidupan dan karir pribadi untuk masa depan diri dan Indonesia yang lebih baik, baik itu berwira usaha, bekerja, atau melanjutkan studi. Kemudian terkait yang materi, yang ketiga yaitu bekali diri. Peserta didik mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan kebutuhan dunia kerja. Ada tiga materi yang akan diberikan. Yang pertama, internalisasi profil perajar Pancasila. Itu guru dan peserta didik mampu memahami contoh dan implementasi profil pelajar Pancasila dalam kehidupan di sekolah maupun di luar sekolah. Kemudian materi yang ketiga, terkait dengan leadership dan character building. Guru dan peserta didik mampu memahami leadership dan character building yang dibutuhkan di era digital melalui studi kasus dan pemaparan karakter yang dibutuhkan untuk pengembangan diri. Kemudian yang ketiga, terkait dengan meneladani sosok profil pelajar Pancasila dalam diri toko nasional dan rencananya yang akan kami pakai adalah Bung Hatta yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian terkait dengan materi yang ketiga, yaitu rencana aksi. Terkait yang ketiga itu rencana aksi bahwa peserta didik mampu melakukan inovasi dan beraktivitas di dunia kerja. Materi yang akan diberikan yaitu menyusun proyek berdasarkan sembilan tema proyek profil pelajar Pancasila seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Direktur. Yang pertama itu gaya hidup berkelanjutan, kearifan lokal, bineka tunggal ika, bangunlah jiwa dan raganya, suara demokrasi, berekayasa teknologi untuk membangun NKRI, kewirausahaan, dan yang poin dua dari terakhir, keberkerjaan dan juga budaya kerja industri adalah yang terpenting untuk dilaksanakan dan diimplementasikan oleh peserta didik dan juga oleh sekolah, oleh SMK di seluruh Indonesia. Kemudian yang kedua, menyusun action plan, mitigasi, kemudian sistem monitoring dan proyek profil pelajar Pancasila. Kemudian yang ketiga, melakukan refleksi diri, peran, rencana, dan target untuk proyek yang dihasilkan. Kemudian, alur pelatihan budaya kerja. Alur pelatihan budaya kerja itu ada tiga, yang pertama, prapelatihan, kemudian pelatihan, dan pasca pelatihan. Untuk prapelatihan, pendaftaran kita akan buka melalui media sosial Direkturat SMK, dan juga kita akan bersurat kepada Dinas Pendidikan Provinsi di seluruh Indonesia. Kemudian, pendaftaran peserta pelatihan melalui isian aplikasi, dan juga ada upload video, dan kita akan melakukan aplikasi Twibon tentang budaya kerja. Kemudian, seleksi penilaian berkas peserta yang sudah masuk menggunakan panduan penilaian yang telah ditetapkan, dan pengumuman peserta yang terpilih melalui media sosial di Direkturat SMK, dan juga melalui surat resmi yang akan kita berikan kepada Dinas Pendidikan Provinsi. Kemudian, kriterianya, apa yang menjadi kriterianya? Mas, selanjutnya, kriteria peserta, terkait dengan peserta didik, bahwa peserta didik itu harus peserta didik SMK aktif di Indonesia, demikian juga untuk guru, harus guru SMK yang aktif. Kemudian, terkait dengan peserta didik, harus aktif di organisasi atau kegiatan ekstra kurikuler. Untuk guru, aktif mengelola kegiatan kesiswaan. Dan untuk kriteria yang berikutnya, guru dan peserta didik harus berkomitmen mengikuti pelatihan penuh sampai dengan akhir. Kemudian, untuk peserta didik dan guru bersedia untuk melaksanakan proyek bersama dalam penerapan budaya kerja di sekolah. Karena, seperti yang kita ketahui bersama, bahwa salah satu elemen dari profil pelajar Pancasila adalah kolaborasi. Sejak awal pendaptaran, Direkturat SMK ingin menanamkan nilai ini kepada seluruh peserta dalam rangka pengembangan budaya kerja industri tahun 2021. Diharapkan bahwa budaya kolaboratif dapat mendorong semangat, senang bekerja sama, saling mengapresiasi, dan saling memberikan dukungan satu sama yang lain. Balik lagi, Mas. Mekanisme. Mekanisme pendaptaran, seperti sudah saya jelaskan di atas, mengisi formulir pendaptaran. Kemudian, ada video yang berisi motivasi dan harapan dari peserta didik dan guru berkait keikut sertaan mereka di dalam kegiatan pengembangan budaya kerja industri. Ada seleksi yang kita akan lakukan. Kemudian, seperti tadi, yang sudah saya jelaskan juga, SMK bersurat kepada Dinas Pendidikan Provinsi. Kemudian, ada konfirmasi kehadiran dari peserta. Lalu, dari konfirmasi itu, kami akan menjatuhalkan pelaksanannya di dalam dua tahap pelaksanaan. Kemudian, masih di dalam pra-pelatihan dan pengkondisian. Sebelum acara, ada namanya briefing penggunaan perlengkapan virtual, karena kita akan melakukan secara online, secara daring. Kemudian, ada penugasan pra-pelatihan peserta. Jadi, peserta akan mendapatkan penugasan yang dikerjakan sebelum kegiatan dilaksanakan. Dan yang kedua, terkait dengan pelatihan dan supervisi. Balik yang tadi, Mas. Balik ke atas. Jadi, sebelumnya, sebelum kriteria. Yang kedua, terkait dengan pelatihan dan supervisi. Pelatihan ini akan dilaksanakan selama empat hari secara daring. Selain menerima materi terkait dengan peta diri, bekali diri, rencana aksi dari pembicara yang ahli di bidangnya, peserta juga akan mengerjakan pre- atau post-test di setiap sesi untuk boleh melihat progres peserta selama empat hari pelatihan berlangsung. Dan yang terakhir adalah masih slide yang sama adalah pasca pelatihan. Jadi, ada aktivitas bahwa setelah pelatihan, peserta mendapatkan buku pedoman atau tools monitoring dari fasilitator dalam pelaksanaan program penguatan budaya kerja industri di sekolah. Kemudian, peserta juga akan mendapatkan rekaman sesi pelatihan. Jadi, aktivitas dari pengembangan budaya kerja ini tidak selesai ketika pelatihan dilakukan, pelatihan itu dilakukan melalui daring yang kami lakukan secara langsung. Tetapi juga, kami akan terus-menerus memantau melalui tools monitoring terkait dengan perkembangan dan desire impact yang dihasilkan oleh peserta setelah mengikuti kegiatan ini. Yang slide terakhir, Mas. Ini adalah timeline budaya kerja. Pendaptaran kita akan mulai di tanggal 17 sampai 12 Juni 2021, lalu seleksi kita akan laksanakan di tanggal 14 sampai 25 Juni 2021, kemudian kita akan mengumumkan peserta-peserta terpilih di tanggal 30 Juni 2021, lakukan pengkondisian peserta untuk angkatan yang pertama di tanggal 19 sampai 24 Juli 2021, dan pelaksanaan untuk angkatan pertama kita lakukan di tanggal 27 sampai 30 Juli 2021, dan pengkondisian di tanggal yang untuk batch yang kedua, angkatan yang kedua itu di tanggal 23 sampai 28 Agustus 2021, lalu pelaksanaan untuk angkatan yang kedua, tanggal 31 Agustus sampai 3 September 2021. Demikian dari saya yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas semua perhatian Bapak Ibu dan semua kawan SMK. Mari jadikan peserta didik SMK, menjadi pelajar sepanjang hayat yang kompeten memiliki karakter berbudaya kerja sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Demikian, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Adrianus Patiung atas paparannya tentang pengembangan budaya kerja industri. Baik, Bapak Ibu semua, kita masuk di paparan terakhir, pada program terakhir di hari ini, akan dipaparkan tentang pengembangan bakat dan minat peserta didik SMK yang akan disampaikan oleh penanggung jawabnya Ibu Agri Sintia Pratiwidarma SIKOM. Kepada Ibu Tiwi, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh. Terima kasih kepada Mas Agus yang telah memberikan kesempatan untuk menjelaskan terkait dengan sesi terakhir dari sosialisasi teknis bantuan dan program bidang peserta didik yang saya hormati perwakilan dari Dinas Pendidikan Provinsi, Kepala Bidang SMK di seluruh Indonesia, Kepala SMK, Guru, serta peserta didik SMK di seluruh Indonesia. Baiklah, Bapak Ibu sekalian, pengembangan bakat dan minat merupakan sesuatu yang wajib bagi bagaimana seorang peserta didik mengembangkan dirinya bukan hanya sekedar kompetensinya saja. Nah, program pengembangan bakat dan minat peserta didik di tahun 2021 ini menuntut karena perubahan yang terjadi di masa sekarang, kita dituntut untuk beradaptasi dengan situasi dan kondisi. Kita dituntut untuk berpikir dan bertindak secara kreatif dan inovatif. Sehingga, selain kompetensi yang dimiliki oleh peserta didik SMK, peserta didik SMK juga harus dibekali dengan soft skill dan hard skill yang memadai. Dan melalui program pengembangan bakat dan minat ini, di latar belakangi perlunya pembinaan calon pemimpin masa depan dengan bekal soft skill dan hard skill yang baik. selanjutnya juga, sesuai dengan amanat dari Bapak Presiden bahwa penguatan pendidikan karakter perlu berimbang serasi dan profesional yang dilakukan baik di dalam kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, maupun ekstrakurikuler. Dan untuk melakukan itu tentu adanya media yang digunakan untuk penyaluran bakat dan minat bagi peserta didik. Selanjutnya, maka pengembangan program bakat dan minat peserta didik ini didahului dengan bertujuan penelusuran bakat minat melalui asesmen pengembangan bakat minat. Saya yakin Bapak Ibu di sekolah sudah pasti ada ekstrakurikuler dan juga asesmen tentang apa saja potensi-potensi dari peserta didik. Kemudian dilakukan pelatihan secara soft skill baik dalam kompetensinya maupun di luar kompetensinya melalui ekstrakurikuler. Dan tentu pengembangan bakat dan minat peserta didik ini harus sesuai dengan potensi dan kapasitas dari peserta didik. Selanjutnya, program ini kami memiliki dua sasaran yaitu peserta didik selaku yang kita menjadikan target utama dari SMK dan yang kedua guru. guru di sini berperan sebagai fasilitator memfasilitasi peserta didik untuk dapat mengembangkan dirinya. Nah, sebelum bisa mengembangkan diri tentu peserta didik perlu untuk mengenal dirinya. Nah, dibangunlah suatu sistem suatu tools untuk bagaimana peserta didik mampu untuk mengenal dirinya sehingga setelah paham dirinya setelah tahu dia potensi dan kapasitasnya seperti apa maka akan terwujud peserta didik yang mampu mengenal potensi dan mampu untuk mengatur menyusun seperti apa rencana masa depannya apakah akan bekerja melanjutkan ke perguruan tinggi atau berwirausaha. Peran guru menjadi sangat penting di sini karena guru berperan untuk memfasilitasi peserta didik menyampaikan materi memberikan dukungan moral maupun spiritual memberikan semangat bagi peserta didik agar mampu mengenal dirinya mengembangkan dirinya dan menunjukkan aktualisasi dirinya nah harapan kami melalui program ini guru mampu untuk mendampingi peserta didik untuk mencapai hal tersebut selanjutnya kami berikan gambaran terkait dengan pelatihan pengembangan bakat minat peserta didik di tahun 2021 mungkin Bapak Ibu di tahun sebelumnya menerima bantuan berupa bantuan uang untuk pengembangan fasilitasi pengembangan bakat minatnya di tahun ini kami memberikan bantuan berupa pelatihan pengembangan peserta didik ada tiga tahap prapelatihan pelatihan dan aksi diri pada prapelatihan tentu ada pendaftaran seleksi dan pengkondisian peserta di pelatihan nah pelatihan ini akan dilaksanakan selama empat hari secara daring kemudian ada pendampingan oleh fasilitator nah kemudian aksi diri aksi diri monitoring ada monitoring dan evaluasi pelaksanaan dari rencana tindak lanjut yang dibuat oleh peserta didik maupun oleh guru sebagai fasilitator yang terlatih nantinya next gambaran alur materi pengembangan bakat minat ada tiga komponen kenali diri bekali diri dan juga selanjutnya aksi diri pada tahap kenali diri peserta diarahkan bagaimana dapat mengenali diri dan menentukan tujuan hidupnya dengan baik pada sesi ini pada sesi kenali diri peserta didik akan dibantu oleh tools seperti mungkin bapak ibu pernah mengenal dengan reverse of life tes MBTI nah itu akan dilakukan melalui pelatihan ini kemudian selain itu peserta didik juga dibekali dengan wawasan kebangsaan sehingga dapat menerapkan nilai-nilai luhur dari Pancasila selanjutnya di sesi bekali diri peserta didik maupun guru akan dibekali tentang entrepreneur kemudian literasi digital dan juga communication skill ya kebutuhan kebutuhan skill di abad 21 salah satunya adalah communication skill nah inilah yang akan diberikan bekal bagi peserta didik dan guru sebagai pendamping yang akan dilatih menjadi fasilitator di dalam program pelatihan ini nah di aksi diri nanti akan ada proyek perubahan jadi peserta ini melalui program aksi diri ini peserta berani memulai karya berdasarkan potensi dan kapasitas yang sudah dibekali artinya proses awal kenali diri bekali diri sampai pada aksi diri adalah satu kesatuan sehingga peserta didik dapat melakukan aktualisasi selanjutnya ya berapa sasaran yang dicapai dari pelatihan ini adalah 510 SMK yang kami harapkan dari 34 provinsi jadi harapannya seluruh provinsi dapat mendaftar tadi sempat sudah kami baca juga melalui slido ada kuota tidak masing-masing provinsi tentu ada kuotanya namun bapak ibu diberikan kebebasan karena sistemnya adalah kita diseleksi baik peserta didik maupun guru pendamping yang akan dilatih menjadi fasilitator nah kepesertaan tentu ada dua seperti yang saya sampaikan tadi ada peserta didik dan guru pendamping nah guru pendamping ini bukan dari asal sekolah yang sama guru pendamping boleh waka kesiswaan boleh pembina osis maupun guru BK next nah kriteria umumnya seperti apa peserta didik SMK yang masih aktif tentunya mengisi formulir pendaftaran memenuhi surat rekomendasi dari sekolah kemudian satu SMK hanya bisa mendaftar satu peserta begitu juga dengan guru terdiri dari waka kesiswaan atau pembina osis atau guru BK kemudian mengisi form memenuhi surat rekomendasi dari kepala sekolah dan hanya boleh satu peserta yang mendaftar next tata cara pendaftarannya peserta pelatihan baik dari peserta didik maupun guru nanti akan mengisi formulir di dalam formulir itu ada tiga komponen khusus untuk peserta didik video satu menit tulisan esai dan surat rekomendasi sedangkan untuk guru mengisi formulir dan di dalamnya ada tulisan esai dan surat rekomendasi seperti apa lebih lengkapnya next slide bagi peserta didik tentunya peserta didik aktif di tahun ajaran 2021-2022 mungkin Bapak Ibu akan penasaran nanti di timeline terakhir kita akan lihat kenapa tahun ajaran 2021-2022 yang kedua ketua osis aktif siswa berprestasi atau perwakilan ekstra kurikuler yang ketiga komitmen mengikuti program sampai tuntas selama empat hari untuk pelaksanaan dan ada prapelatihan dan juga ada pasca pelatihan yang keempat melengkapi persyaratan tadi seperti yang saya sebutkan surat rekomendasi dari kepala sekolah video durasi satu menit yang menunjukkan bakat dan minat peserta didik yang diunggah melalui Instagram dengan tag ke Instagram Direkturat SMK dan peserta didik SMK dengan hashtag peserta didik SMK bangga jadi anak SMK ini kahlian ku bakat minat SMK lalu menulis SI di dalam formulir tersebut yang akan menanyakan tentang A apa motivasi peserta didik mengikuti kegiatan kemudian apa rencana yang akan dilakukan oleh peserta didik untuk mengembangkan bakat dan minatnya bagi guru itu kita perbolehkan wakil kepala sekolah bidang kesiswaan pembina OSIS atau guru BK komitmen untuk mengikuti kegiatan daring secara tuntas kemudian bersedia memenuhi surat rekomendasi dari kepala sekolah SI dengan tema pentingnya pengembangan bakat dan minat untuk kemajuan pendidikan di SMK nah selanjutnya pelatihan ini akan dibagi menjadi dua sesi dua tahap tahap pertama terdiri dari 255 peserta terdiri dari ketua OSIS dan guru pendamping guru pendamping ini bisa wakil kesiswaan pembina OSIS maupun guru BK tahap kedua terdiri 255 peserta khusus untuk siswa berprestasi atau perwakilan ekstra kurikuler dan juga guru pendamping jadi ada perbedaan peserta dari sisi peserta didiknya tahap pertama ketua OSIS tahap kedua siswa berprestasi atau siswa dari perwakilan ekstra kurikuler next nah ini saya akan jelaskan mengenai jadwal pelaksanaan untuk pendaftaran itu kita akan buka di tanggal 1 Juni 2021 hingga 30 Juni 2021 dengan masa seleksi tanggal 1 sampai 16 Juli 2021 dimanakah pendaftarannya pendaftarannya melalui website Direkturat SMK kita akan cantumkan di sana tautannya dan juga kita akan sosialisasikan melalui media sosial Direkturat SMK kemudian untuk pengumuman di tanggal 19 Juli 2021 lalu prapelatihan di tanggal untuk tahap 1 prapelatihan di tanggal 18 sampai 20 Agustus 2021 khusus untuk ketua OSIS dan pelaksanaannya dalam waktu 4 hari 24 sampai 27 Agustus 2021 monitoring di Oktober 2021 melalui online grup online kemudian di tahap kedua yang berbeda adalah pelaksanaan dan pengkondisian pengkondisian di tanggal 1 sampai 3 September pelaksanaan di tanggal 7 sampai 10 September 2021 khusus untuk siswa berprestasi atau perwakilan dari ekstra kurikuler di SMK nya nah itu saja yang dapat saya sampaikan ada satu quotes untuk Bapak Ibu semua setiap orang memiliki potensi besar yang tersembunyi dan orang yang mampu melihat dan mengelola potensi itu adalah orang-orang hebat dan kita mengenalnya sebagai orang-orang yang berbakat Bapak Ibu yang menonton ini tentu saja adalah orang-orang yang berbakat dan akan menghasilkan siswa-siswi peserta didik SMK yang berbakat di masa depan demikian dan inilah tim dari bidang pesa didik yang digawangi oleh Bapak Agus Salim Bapak kita ada Ibu Irma Herawati dan juga Bapak Julius Moro dan teman-teman bidang peserta didik direktorat SMK terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh saya kembalikan ke Mas Agus baik terima kasih Mbak Tiwi yang sudah menjelaskan luar biasa tadi ada quotes di akhirnya ya salam super dari Mbak Tiwi terima kasih Mbak Tiwi yang sudah menjelaskan tentang pengembangan bakat dan minat peserta didik SMK tahun 2021 baik Bapak dan Ibu semua di Slido kami melihat sudah sangat banyak pertanyaan yang diajukan namun mungkin tidak semua pertanyaan bisa kami jawab izin kami memilih pertanyaan-pertanyaan yang akan kami jawab ini kita mulai dari urutan yang tadi paling awal yaitu untuk bantuan UKS saya izin membacakan kepada Mbak Rita pertanyaan yang sudah diajukan di Slido pertama dari Pak Arifin dari SMKN 1 Donggo Kabupaten Bima NTB ini kampungnya Pak Norris ini NTB Bima apakah program bantuan UKS tahun 2021 ini merupakan kelanjutan dari program sosialisasi UKS di tahun 2020 lalu Pak Selamat dari SMKN 1 Tanakan kalau belum mengikuti kegiatan sosialisasi UKS tahun 2020 apakah bisa ikut program bantuan UKS ini lalu Bu Evi Mukti Rahmawati dari SMKN 2 Magelang menanyakan syarat untuk mengajukan bantuan UKS bagaimana dan bantuan tersebut dapat dipergunakan untuk apa saja terima kasih selanjutnya saya perkenankan kepada penanggung jawabnya Mbak Rita untuk menjawab kepada Mbak Rita silahkan terima kasih Mas Agus terima kasih atas antusias Bapak Ibu Kepala SMK terhadap program pelaksanaan UKS 2021 ini saya izin menjawab untuk pertanyaan pertama yaitu dari Pak Arifin SMK Negeri 1 Donggo Kabupaten 5 NTB tadi apa apakah program ini merupakan program kelanjutan dari sosialisasi UKS tahun 2020 tentu saja bukan ini program berbeda dari yang 2020 jadi ini kaitannya mungkin saya gabung dengan yang pertanyaan Pak selamat dari SMK 1 Kelanakan yang belum mengikuti sosialisasi tahun 2020 tentu saja boleh sangat boleh mengikuti program pelaksanaan UKS ini melalui takola aplikasi takola dan untuk atau bagi sekolah yang sudah mengikuti sosialisasi tahun lalu itu tidak otomatis mendapatkan atau berkesempatan mendapatkan bantuan ini akan tetapi tetap melakukan pendaftaran atau pengajuan usulan di aplikasi takola jadi ini untuk umum untuk semua sekolah seluruh Indonesia baik yang sudah maupun yang belum menerima sosialisasi tahun lalu 2020 sesuai dengan persyaratan yang ada yang kita ajukan di aplikasi takola ini menyambung pertanyaan Ibu Efi Mukti Rahmawati dari SMKN 2 Magelang ya Ibu dan ini juga merupakan pertanyaan Bapak Ibu yang lain saya lihat juga di slido tentang persyaratan pengajuan itu nanti di takola itu sudah ada persyaratan atau dokumen dokumen yang dapat diunggah terkait persyaratan yakni akreditasi sekolah itu minimal C kemudian terdaftar di Dapodik yaitu dengan mengupload MPSN sertifikat MPSN saya ulangi untuk yang akreditasi minimal C mengupload sertifikat akreditasi kemudian tidak memiliki tunggakan laporan bantuan direktoran SMK tahun sebelumnya dengan mengupload screenshot seluruh laporan yang pernah diperima di aplikasi takola tahun-tahun sebelumnya yang sudah clear tentunya tidak ada tunggakan kemudian mengajukan usulan melalui aplikasi takola maaf itu maaf kemudian memiliki program pengembangan UKS dan punya ya itu kemudian nah ini tadi ada bagi peserta yang mengikuti program sosialis UKS tahun 2020 tentu saja saya ulangi ya tidak otomatis mendapatkan kesempatan bantuan ini tapi tetap melakukan pendaftaran melalui aplikasi takola dengan mengupload sertifikat sosialisasi atau undangan yang mencantumkan nama sekolah Bapak Ibu kemudian tidak lupa mengupload rencana tindak lanjut yang dari sosialisasi tersebut terakhir dari pertanyaan Ibu FI bantuan ini untuk apa saja oh ya tadi saya sempat ada melihat sekilas pertanyaan apakah ini boleh untuk beli peralatan mohon maaf untuk menyampaikan ini tidak diperkenalan untuk mengadakan pengadaan peralatan UKS tetapi ini untuk pelaksanaan trias UKS yang tadi sudah dijelaskan di awal yakni pelaksanaan UKS yaitu terkait pendidikan kesehatan pelayanan kesehatan kemudian pembinaan lingkungan sekolah sehat terutama ruang lingkupnya yaitu pelaksanaan berupa sosialisasi atau workshop yang dapat dilakukan oleh Bapak Ibu Kepala Sekolah terhadap warga SMK materinya itu berupa pendidikan kesehatan seperti misalkan pembiasaan hidup bersih dan sehat atau PHBS kemudian pendidikan gizi aktivitas fisik kemudian pendidikan kesehatan reproduksi dan pendidikan keterampilan hidup sehat itu untuk ruang lingkup pendidikan kesehatan kemudian untuk pembinaan lingkungan sekolah sehat itu ruang lingkupnya adalah pembinaan kantin pemanfaatan pekarangan sekolah dan pembinaan sanitasi seperti itu kurang lebih kemudian tapi seperti itu ya peruntukannya jadi tidak untuk peralatan Bapak Ibu ini untuk pelaksanaan trias UKS dalam bentuk sosialisasi atau workshop untuk meningkatkan kesehatan sekolah saya rasa itu aja ya Mas Agus semoga jawaban ini dapat menjawab mewakili pertanyaan-pertanyaan kepala SMK yang saya lihat tadi agak mirip-mirip sih pertanyaannya itu saja Mas Agus terima kasih baik terima kasih Mbak Rita yang sudah menjelaskan atau menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu yang sangat antusias tadi sangat banyak pertanyaannya semoga menjawab ya Bapak Ibu yang sudah bertanya nanti buat yang masih kurang jelas bisa mengunduh materinya dan bisa juga mengunduh juknisnya di Takola jadi sering-sering buka Takola Bapak Ibu dan sering-sering buka website direktor SMK untuk mengetahui lebih jelas tentang program bantuannya baik selanjutnya kita berpindah kepada program PKL dan ini sudah ada tiga pertanyaan juga pertama dari Pak Ezra dari SMKN 1 maaf SMKN 61 Jakarta seperti ini SMK Maritim beliau bertanya terkait pelaksanaan PKL di kapal untuk taruna kami apakah program ini bisa diaplikasikan lalu ada Bu Sri Wahyuni dari SMK Negeri 5 Tangerang Selatan beliau bertanya pelaksanaan PKL di masa pandemi ini seperti apa karena kami ada program Farmasi Welding Farmasi Welding dan Desain Grafis lalu yang terakhir dari SMKN 2 Batu bertanya terkait PKL bagaimana jika mitra dunia usaha dan dunia industri hanya menerima 2-3 bulan terkait situasinya di masa pandemi seperti ini karena tadi Pak Norris menjelaskan untuk 6 bulan pelaksanaan PKLnya bagaimana jika dudinya hanya menerima 2-3 bulan apakah masih memenuhi syarat untuk pengajuan bantuan PKL ini terima kasih selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Norris selaku penanggung jawab program dukungan PKL untuk menjawab pertanyaan tersebut baik terima kasih Mas Agus pertanyaan dari Ezra SMKN 61 Jakarta program ini PKL terbuka untuk seluruh kompetensi keahlian yang ada jadi artinya kalau di PKL Kapel bisa selama memenuhi persyaratan yang telah kita tentukan lalu terkait dengan 2-3 bulan karena pengaruh pandemi apakah masih memenuhi persyarat pengajuan silahkan Bapak Ibu tetap mengajukan karena kita tetap menerima seluruh pengajuan yang ada tentunya nanti akan kita adakan tahap karena mungkin nanti penerimanya pendaftarnya akan sangat banyak itu akan kita seleksi lagi yang terakhir PKL di masa pandemik seperti apa karena ada program formasi well done dan desain grafis seperti tadi saya jelaskan di awal bahwa salah satu tahapan yang di awal untuk menyusun program PKL adalah sinkronisasi kurikulum selama ada komunikasi selama disetujui oleh dunia kerja ini bisa melakukan secara daring ini sesuai dengan Permediko nomor 50 tahun 2020 bahwa PKL dapat dilaksanakan baik secara luring maupun secara daring untuk hal-hal yang dilakukan secara daring itu ada persyaratan-persyaratan tertentu yang pertama untuk PKL dilaksanakan dengan kompetensi keahlian bidang TIK lalu yang kedua pada kondisi-kondisi tertentu yang ketiga pada keadaan dimana jarak dan kondisi geografisnya tidak memungkinkan untuk dilakukan PKL secara luring namun tentunya pelaksanaan PKL dalam masa pandemi ini sangat ketat artinya harus ada persetujuan tertulis dari dunia kerja sehingga bisa dijadikan acuan bagi kami dalam menilai pengajuan program PKL ini mungkin itu aja Mas Agus sekian dari saya terima kasih baik terima kasih kepada Bapak Noris Rahmatullah tenang menjawab untuk program dukungan terhadap PKL ini jadi sekedar tambahan informasi Bapak Ibu dari tim direkturat SMK juga sedang menyusun pedoman untuk praktik kerja lapangan baik di dalam negeri maupun di luar negeri jadi nanti untuk pertanyaan-pertanyaan tadi ada beberapa hal yang bisa dijawab atau terjawab ketika nanti Bapak Ibu bisa mengunduh pedoman praktik kerja lapangan termasuk bagaimana ketika kondisinya pandemi nah itu juga ada Permendikbudnya nomor 50 tahun 2020 Bapak Ibu juga bisa baca di Permendikbudnya sudah dijelaskan bagaimana ketika pelaksanaan PKLnya tidak bisa dilakukan dalam kondisi normal baik selanjutnya kita beralih ke pertanyaan untuk program pengembangan budaya kerja industri sudah ada tiga pertanyaan pertama dari Bapak Insanul Jihad sekolah kami sudah mendapatkan bantuan budaya kerja pada tahun 2020 apakah bisa mengajukan kembali bantuan yang sama pada tahun 2021 lalu dari SMK Plus Nurul Hakim mau tanya untuk bantuannya pengembangan budaya kerja industri itu apakah boleh diikuti oleh guru non-produktif lalu ada Pak Selamat dari SMKN satu telanakan apakah ada batasan jumlah calon siswa dan guru yang akan didaftarkan pada masing-masing sekolah yang ikut pada program bantuan ini demikian kepada Pak Adri penanggung jawab pengembangan budaya kerja industri saya silahkan untuk menjawab iya terima kasih Mas Agus tidak sekalian Mas Agus yang menjawab ya Mas karena Mas Agus juga tim budaya kerja jadi yang pertama terkait dengan pertanyaan dari Pak Insanul Jihad terkait dengan sekolah Pak Insanul sudah mendapatkan bantuan tahun 2020 kemudian ingin mengajukan lagi bantuan yang sama pada tahun 2021 apakah diperbolehkan jawabannya diperbolehkan Bapak karena ini kan bukan bantuan dan ini juga terkait dengan program pelatihan jadi berbeda Bapak jadi ini bukan kami berikan dalam bentuk dalam bentuk uang atau dalam bentuk bantuan fisik dan lain-lain tetapi ini terkait dengan pengembangan budaya kerja industri yang nantinya untuk mempersiapkan siswa menjadi lebih kompeten kemudian mempunyai karakter dan juga budaya kerja dan pada akhirnya seperti harapan dari Pak Direktur hasil akhirnya itu keterserapan lulusan di industri atau dunia kerja kemudian yang berikutnya pertanyaan dari SMK Plus Nurul Hakim mau nanya untuk bantuan pengembangan budaya kerja industri ini apakah boleh diikuti oleh guru non-produktif seperti yang sudah saya jelaskan tadi bahwa kami memberikan kesempatan kepada semua guru guru aktif yang ada di SMK untuk boleh menjadi agen-agen perubahan agen-agen perubahan terkait dengan pengembangan budaya kerja industri yang ada di sekolah kemudian pertanyaan terakhir kalau tidak salah terkait dengan apakah ada kota atau batasan peserta didik atau guru yang akan ikut dari satu sekolah atau dari satu SMK jadi kami kami tidak memberi batasan kepada siswa atau peserta didik dan juga guru yang akan mengikuti ya kalau Bapak Ibu memang merekomendasikan semakin banyak guru atau semakin banyak peserta didik yang akan mengikuti pelatihan ini akan lebih baik dan nanti kami akan melakukan screening di dalam penilaian yang telah kami tetapkan jadi silakan sebanyak-banyaknya siswa mendaftar sebanyak-banyaknya guru mendaftar tetapi satu hal yang paling penting bahwa ada nilai kolaborasi yang harus ditanamkan sejak awal ketika mendaftar untuk kegiatan pengembangan budaya kerja industri ini demikian Mas Agus terima kasih Bapak Ibu untuk segala pertanyaan dan perhatiannya terima kasih baik terima kasih Pak Adri yang sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang pengembangan budaya kerja industri sekaligus saya ingin menambahkan Bapak Ibu semua bahwa mungkin memang jumlah bantuan atau jumlah program yang bisa kita berikan sasarannya terbatas namun yang namanya program pelatihan ataupun bantuan yang kami berikan itu bentuknya hanyalah stimulus jadi sebenarnya dengan atau tanpa adanya bantuan kami berharap bahwa setiap sekolah tetap melakukan pengembangan budaya kerja industri jadi ada pedomannya nanti jadi Bapak Ibu baik yang mendapatkan bantuan atau tidak mendapat bantuan baik yang mengikuti program pelatihan ataupun tidak mengikuti program pelatihan kami harapkan semuanya tetap menjalankan program pengembangan budaya kerja industri mengacu pada pedoman yang sedang disusun dan nanti akan Bapak Ibu semua bisa unduh baik selanjutnya pertanyaan terakhir kita masuk ke sesi untuk pengembangan bakat dan minat setelah didik pertama pertanyaannya adalah apakah setiap sekolah boleh mengikuti tahap satu dan tahap dua sekaligus dengan peserta yang berbeda yang kedua Bu Sriwayuni dari SMK 5 Tangerang Selatan bakat minat apa saja yang bisa dikembangkan untuk mengikuti pelatihan lalu ada Pak Luhur Budianto menanyakan pelatihan bakat minat ini secara tetap muka atau secara daring lalu selain guru BP boleh tidak boleh tidak guru lain yang mengikuti selain guru BP dari Muhammad Siddiq SMK Asafiah Jakarta kepada Ibu atau Mbak Tiwi selatu penanggung jawab pengembangan bakat dan minat kami persilahkan baik terima kasih Mas Angus atas pertanyaan-pertanyaannya dari Bapak Ibu mungkin tentang terkait dengan apakah boleh setiap sekolah mengikuti tahap 1 dan 2 untuk pendaftaran sendiri dibuka tanggal 1 sampai 30 kami memberikan peluang sebesar-besarnya kepada sekolah mau mengirimkan ketua OSISnya atau siswa berprestasi atau siswa ekskul tentu hasil akhir dari sekolah tersebut adalah hanya satu yang mewakili untuk mengikuti pelatihan kita akan lihat mana yang menjadi prioritas apakah nanti ketua OSISnya atau siswa berprestasi atau ekskulnya nah nanti berdasarkan formulir pendaftaran yang baru akan kita publish di tanggal 1 Juni kemudian dari Ibu Sri Wahyuni ya tadi dari SMKN 5 Tangerang Selatan apa kebakat minat apa saja yang dikembangkan nah kita di sini mensyaratkan itu adalah pertama ketua OSIS untuk tahap 1 yang kedua siswa berprestasi atau siswa ekskul jadi tidak dibatasi bakat dan minatnya seperti apa tapi yang kita notes adalah untuk tahap 1 ketua OSIS yang kedua siswa berprestasi atau dari ekskul itu kriterianya tentu saja nanti kita akan melihat dari video mereka bakat minatnya kemudian SI yang mereka isikan seperti itu itu menjadi kriteria kita dalam menilai apakah peserta redik ini bisa kita berikan pelatihan tentu saja nanti ada kuotanya Bapak Ibu untuk tiap-tiap provinsi berdasarkan proporsi banyaknya SMK di masing-masing provinsi harapan kami seluruh provinsi ikut berpartisipasi lalu tadi Bapak Luhur ya menanyakan bakat minat ini secara tetap muka atau dari jadi pelaksanaan program ini sebagai stimulus bagi sekolah sebagai model bagaimana penyelenggaraan pelatihan untuk pengembangan bakat minat dan Direkturat SMK karena dengan kondisi pandemi sekarang kita melaksanakan secara daring nah bisa jadi Bapak Ibu di sekolah nanti bisa mengadaptasinya karena nanti akan setelah pelatihan akan ada modul-modul pembelajaran untuk pelatihan ini yang akan kita share ke seluruh SMK tentunya baik untuk peserta didik maupun guru sehingga mudah-mudahan ini bisa diadaptasi jadi untuk yang diselenggarkan oleh Direkturat SMK dalam bentuk daring selama 4 hari gitu para pelatihan dan pasca juga dilakukan secara daring kemudian selain guru BP boleh tidak guru yang lain nah saya mengingatkan kembali untuk guru kami ada membatasi itu guru waka kesiswaan jadi yang membina tentang bakat minat di sekolah biasanya siapa kan waka ke bidang kesiswaan atau pembina osis atau guru BP yang biasanya untuk mengembangkan asesmen bakat minatnya dari peserta didik jadi tiga kriteria itu yang kita akan loloskan untuk mengikuti pelatihan mungkin itu yang bisa saya jawab Mas Agus terima kasih atas pertanyaannya Bapak Ibu saya kembalikan ke Mas Agus Baik terima kasih Mbak Tiwi atas jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tentang pengembangan bakat dan minat peserta didik baik Bapak dan Ibu semua itulah akhir dari sesi kita pada pagi hari ini tadi sudah ada pemaparan dan pertanyaan tentang bantuan UKS dukungan terhadap PKL kemudian budaya kerja sampai dengan bakat minat jadi kesemuanya tadi semoga sudah cukup jelas dan kalau kurang jelas Bapak Ibu bisa mengunduh link materi yang tadi dipaparkan di deskripsi Youtube jadi Bapak Ibu bisa lihat di bagian kiri bawah di Youtube Bapak Ibu semua itu ada deskripsinya silahkan Bapak Ibu lihat di situ ada link untuk mengunduh materinya jadi materi bisa diunduh silahkan dipelajari dan jika ada hal yang kurang jelas nanti Bapak Ibu bisa selalu memantau Takola selalu memantau website direktorat dan selalu memantau media sosial kami untuk update-update berita ke depannya apakah akan ada lagi bantuan-bantuan berikutnya nanti akan di-share di media sosial dan website kami jadi selalu memantau media sosial kami baik Bapak dan Ibu mewakili seluruh rekan-rekan dan kerabat kerja di sini yang bertugas saya mohon maaf sebesar-besarnya jika ada hal-hal yang kurang berkenan jika ada kata-kata yang mungkin salah kami mohon maaf sebesar-besarnya semoga puasa Bapak Ibu semua lancar semoga kita semua juga bisa mengajukan dengan baik jangan lupa Bapak Ibu untuk laporan-laporan yang belum selesai pada bantuan-bantuan tahun sebelumnya diselesaikan agar takolnya berwarna hijau agar bisa mengajukan bantuan jadi terima kasih sekali lagi kepada Bapak Ibu yang sudah bergabung sudah ikut pada kegiatan ini oke selanjutnya itu saja Bapak dan Ibu nanti Bapak Ibu bisa Bapak Ibu bisa lihat di link materi untuk penjelasan lebih lanjut dan nanti Bapak Ibu bisa juga tanyakan di media sosial kami kalau ada hal yang masih kurang dan ingin ditanyakan sekali lagi terima kasih atas semua perhatian Bapak Ibu semua semoga ada hal-hal yang Bapak Ibu dapatkan pada materi pagi hari ini dan semakin mendapatkan hal yang jelas terutama dari arahan Pak Direktur serta dari laporan dari Pak Koordinator Bidang Ustadzidik semoga ada hal baru yang jadi inspirasi bagi tiap sekolah sekali lagi pesan kami bantuan dan program pelatihan kami hanya stimulus bagi tiap sekolah pada dasarnya setiap sekolah tetap harus melakukan hal tersebut dan tetap harus melakukan inovasi-inovasi pada pendidikan vokasi terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh tetap jaga kesehatan dan jangan lupa bahagia terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ... semoga berjalan Selalu berusaha SMK bisa Raih prestasi Pokir masa depan Menerjang jaman Menyusok pengguna Siap sedia Dan selalu bangga Dari SMK untuk Indonesia SMK bisa SMK hebat Beruntung dan berkarat Terkuat Berdaya saing Dalam bekerja Rampil mandiri Pengu cita Bila kita generasi bangsa Potensi yang Pengguna merata Berwawasan tinggi Berbudi mulia Giat belajar Selalu berusaha SMK bisa Raih prestasi Pokir masa depan Menerjang jaman Menyusok pengguna Siap sedia Dan selalu bangga Dari SMK untuk Indonesia Dari SMK untuk Indonesia Dari SMK untuk Indonesia SMK Nisa SMK Dari SMK Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton